Hinaklana. Bab 121. Rahasia leluhurlim pengci yang aneh. Segera ingin berkata pula, akan kubangunkan Giho dan Gijing berdua suci, hendaknya tak suruh mereka pulang dulu ke Hingsan, kita dianggiam mengawal perjalanan siow sumo aimo habis itu baru pulang ke Hingsan, sesudah bangun, semula Giho dan Gijing rada khawatir melihat keadaan Lemho Utiong masih belum sehat, namun melihat tekadnya sudah bulat buat menolong orang terpaksa mereka tidak berani banyak omong lagi, mereka menyediakan sebungkus obat luka, lalu mengantar keberangkatan mereka berdua. Ingin membedakan arah dengan baik, lalu melarikan keretanya ke jurusan barat laut, ia tahu jalan kehoasan itu hanya sebuah jalan besar, rasanya takkan kesasar. Kereta itu ditarik empat ekor keledai yang kuat, perjalanan cukup cepat di tengah malam sunyi hanya terdengar suara berdetaknya kaki keledai dan berkeriang keriutnya roda kereta. Alangkah rasa terima kasih hati Lemho Utiong, demi diriku, segala apapun dia mau melakukannya. Sudah jelas dia mengetahui aku mengkhawatirkan siow sumo aimo, segera dia mengajak aku berangkat mengawalnya. Wahai Lemho Utiong betapa beruntung dan bahagianya kau mendapatkan istri cantik dan berbudi seperti ini. Demikian pikirnya. Ingin melarikan kereta keledai itu dengan cepat. Berapa li kemudian laju kereta itu menjadi lambat lagi. Kukira-kira yang paling baik untuk melindungi sumo aimo bila terancam bahaya supaya tidak diketahui olehnya biarlah kita menyamar saja, kata Ingin. Benar, boleh engkau menyaru sebagai si berwok lagi, Ingin. Tidak, penyamaranku itu tentu sudah diketahui sumo aimo ketika dihang siantai tempoh hari, sahut Ingin. Habis kera bagaimana kita harus menyamar, tanya Lemho Utiong. Kau tunggu sebentar, kata Ingin. Habis itu ia terus melompat turun dari kereta dan berlari menuju sebuah rumah petani di depan sana. Dengan enteng ia melintasi pagar rumah itu, menyusul terdengar suara anjing menggonggong, tapi hanya sekali saja lantas bungkam. Agaknya binatang itu telah kena dilumpuhkan oleh Ingin. Tidak lama kemudian Ingin telah lari kembali dengan membawa satu bungkus pakaian. Ia lompat ke atas kereta dan tertawa terbahak-bahak setelah menaruh bungkusan itu di sisinya. Lemho Utiong coba memeriksa pakaian itu, benarlah memang pakaian petani tua, lebih-lebih pakaian mak tani yang sangat longgar itu tampaknya sudah jauh ketinggalan zaman. Selain pakaian Ingin mencolong pula topi buat kaum laki-laki serta ikat kepala buat kaum wanita, ada pula sebuah honcu, cangklong dengan gagang panjang. Segera Ingin mengambil pakaian mak tani itu dan dipakai sendiri di atas pakaian semula, ikat kepala dipasang pula di atas kepala, lalu kedua tangannya menggosok-gosok sedikit tanah dan kemudian diusapkan di muka sendiri, habis itu barulah ia bantu Lemho Utiong menyamar. Berdiri berhadapan, jarak mereka berdua hanya belasan senti saja, napas Ingin terasa mengembus perlahan, hati Lemho Utiong menjadi siur dan setengah mabuk, sungguh ia ingin peluk si nona dan menciumnya. Tapi segera teringat olehnya akan pribadi Ingin yang sangat prihatin itu, sedikit pun tidak pernah bertingkah atau bicara hal-hal yang tidak pantas, kalau sampai membuatnya marah, sungguh akibatnya sukar dibayangkan. Karena itu ia berusaha mengekang perasaan selisanya. Kilasan sinar metu Lemho Utiong yang aneh itu ternyata diketahui juga oleh Ingin, dengan tersenyum ia mengusap muka pemuda itu dengan kocoran tanah sambil berkata, Cucu yang baik, beginilah baru nenek mau sayang padamu Lemho Utiong pejamkan metu sekalian dan merasa tangan si nona yang halus itu mengusap kian kemari di mukanya, alangkah syur rasanya nikmat sekali, sungguh ia berharap si nona akan terus mengusap-usap tanpa berhenti. Selang sejenak, berkatalah Ingin, sudahlah, pada malam gelap begini tentu sumo aimu takkan mengenalimu asalkan kau tidak buka suara, habis itu mendadak ia tertawa pula terpingkal-pingkal. Semula Lemho Utiong bingung tapi kemudian ia pun bertanya, adakah kau lihat sesuatu yang lucu di rumah petani itu bukan melihat sesuatu yang lucu? Jawab Ingin. Kedua petani yang tinggal di sana adalah suami istri yang sudah tua. Ketika aku melompat ke dalam rumahnya segera aku diterjang seekor anjing, syukur aku sempat menggaploknya sekali hingga binatang itu roboh telengar, tapi suara gonggong anjing itu telah membuat kakek dan nenek petani itu terjaga bangun. Terdengar si nenek berkata, Hi, bapaknya ayu, jangan-jangan ada pencuri. Lalu terdengar si kakek menjawab, Ah, si hitam sudah diam, mana bisa ada pencuri. Tiba-tiba si nenek tertawa dan berkata, Mungkin pencuri itu meniru cara mudah hulu, Bila tengah malam menggermet ke rumahku, selalu kau membawa sepotong daging untuk umpan anjingku, Ah, si nenek itu rada-rada berengsek, Masakah dia memakimu sebagai pencuri secara tidak langsung, Ujar Lengho Utiong dengan tertawa. Ia tahu Ingin rada pemalu, Maka ia sengaja pura-pura tidak tahu bahwa kedua suami istri petani itu sedang mengisahkan urusan asmara mereka masa dahulu, Dengan demikian Ingin akan terus bercerita, Kalau tidak, bisa jadi si Nona takkan menuturkan lagi apa yang didengarnya di rumah petani itu. Dengan tertawa Ingin lantas menjelaskan, Yang dimaksudkan si nenek petani itu adalah kejadian sebelum mereka kawin, Sampai di sini tiba-tiba ia cambuk keledai dan melarikan keretanya lagi. Kejadian sebelum mereka kawin Lengho Utiong menegas, Tentunya kelakuan mereka sangat baik, Biarpun berada bersama dalam kereta di tengah malam buta tentu juga mereka tidak berani saling peluk dan berciuman, Cis Ingin mencemoohkan, Lalu tidak bicara lagi. Oh, adik yang baik, Adik sayang, Apalagi yang mereka katakan, Ceritakanlah terus Tinta Lengho Utiong. Namun Ingin diam saja. Di tengah malam gelap hanya terdengar suara berdepaknya kaki keledai yang nyaring. Lengho Utiong coba memandang ke depan, Cahaya bulan menyinari jalan raya yang lurus dan lebar diselimuti kabut tipis remang-remang, Perlahan kereta keledai itu menyusup ke tengah kabut lalu pemandangan dikejauhan tak tertampak lagi, Bahkan Ingin yang duduk di sisinya seakan-akan juga terbungkus oleh kabut yang tipis itu. Saat itu baru permulaan musim semi, Bau harum bunga hutan sayut-sayut mewangi menyegarkan semangat. Sudah lama Lengho Utiong tidak minum arak, Tapi keadaannya sekarang tiada ubahnya dalam keadaan rada-rada mabuk. Ingin diam saja, Tapi selalu mengulung senyum, Rupanya ia sedang mengenangkan apa yang didengarnya dari percakapan suami istri petani tua itu. Kata si kakek, Malam itu aku tidak dapatkan daging terpaksa mencuri seekor ayam tetangga dan ku bawa sebagai umpan anjingmu. Oh iya, apa namanya anjing itu si nenek menjawab, Namanya si belang benar, Si belang, Kata si kakek. Setelah diberi ayam, Dia menjadi jinak dan diam saja, Dengan sendirinya ayah ibumu juga tidak tahu. Dan pada malam itu juga jadilah si ayu kita, Hektometer, kau hanya tahu senang sendiri tanpa ambil pusing pada susah payah orang lain, Si nenek mengomel. Kemudian setelah perutku menjadi besar, Tahukah kau bahwa aku digebuki ayah hingga hampir-hampir mampus, Untung juga perutmu lantas tumbuh besar, Rupanya perutmu berdiri di pihaku, Kalau tidak masakah bapakmu sudi membiarkan dirimu diperistri seorang miskin seperti diriku? Waktu itu aku justru mengharapkan perutmu lekas besar mendadak si nenek marah, Dan beratnya setan alas. Kiranya waktu itu kau memang sengaja membuat perutku menjadi besar, Mengapa kau tidak bicara terus terang waktu itu dan baru mengaku sekarang? Aku tidak, tidak dapat mengampunimu, Ah jangan ribut lagi. Ayu sekarang pun sudah dewasa, Buat apa kau ribut-ribut lagi habis itu karena khawatir Lengho Utiong menunggunya terlalu lama, Inging tidak berani mendengarkan terus, Lekas ia menyambar beberapa potong pakaian dan barang lain, Lalu kabur setelah menaruh sepotong parak di atas meja. Agaknya suami istri petani itu sudah tua, Pula sedang asyik membicarakan masa muda mereka yang mesra, Sehingga tidak tahu sama sekali bahwa rumahnya telah kebobolan. Teringat kepada percakapan suami istri petani itu aja ingin jadi merah, Untung di tengah malam gelap, Kalau tidak, tentu malu bila dilihat oleh Lengho Utiong. Ia tidak mempercepat lagi keledainya, Perlahan keledai itu memperlambat langkahnya. Tidak lama kemudian sampailah di tepi sebuah danau, Rindang oleh pepohonan, Air danau kemiluan tertimpa oleh cahaya bulan. Engkau Tiong, apakah engkau tertidur? Tanya ingin perlahan. Ya, aku sudah tidur, Aku sedang mimpi, Sahut Lengho Utiong. Mimpi apa? Tanya ingin. Mimpi aku membawa sepotong daging dan menggermet ke tempat tinggalmu di Hakbokoh untuk memerimakan pada anjingmu, Kata Lengho Utiong. Buset. Dasar orang tidak beres, Maka impianmu juga tidak beres, Omeling In dengan tertawa. Kedua muda-mudi itu duduk berendeng di atas kereta sambil memandangi air danau, Tanpa terasa Lengho Utiong menjulurkan sebelah tangannya untuk memegang tangan ingin. Rada gemetar tangan si nona tapi tidak mengelak. Bila dapat begini selamanya dan tidak berkecimpung lagi di dunia perselatan yang berbau darah, Biarpun menjadi dewa rasanya juga tidak sebahagia demikian ini, Pikir Lengho Utiong. Apa yang sedang kau pikirkan tiba-tiba ingin bertanya. Dengan terus terang Lengho Utiong mengatakan apa yang terpikir olehnya itu. Ing-ing balas menggenggah merata-rata tangan Lengho Utiong dan berkata, Engkoh Utiong, sungguh aku merasa sangat bahagia. Demikian pula aku, sahut Lengho Utiong. Meski engkau memimpin para kesatria menyerbu ke Sio Lim Si, Walaupun aku sangat berterima kasih, Tetapi rasanya tidak segembira sekarang, kata Ing-ing. Engkau menyerbu Sio Lim Si untuk menolong diriku lebih banyak terdorong oleh rasa setia kawan sesama orang Kang Ou. Tapi sekarang yang kau pikir hanyalah diriku seorang tanpa terkenang kepada Sio Sumo Aimu, Mendengar disebutnya Sio Sumo Aimu, Seketika hati Lengho Utiong tergetar dan merasa harus lekas menyusul Seng Sio Sumo Ai yang mungkin sedang terancam bahaya itu. Tapi ingin berkata pula dengan perlahan, Sampai saat ini barulah aku percaya bahwa dalam pandanganmu, dalam hatimu ternyata lebih memberatkan diriku daripada Sio Sumo Aimu. Habis itu, ia menarik tali kendali sehingga keledai itu melangkah kembali ke tengah jalan raya, Ketika cambuk berbunyi, segera binatang itu berlari pula dengan cepat ke depan. Sekaligus lebih 20 litre lalu, keledai itu sudah mulai lelah lagi dan memperlambat larinya. Setelah membelok dua tikungan, tertampaklah di depan ladang jagung yang luas di tepi jalan, di bawah cahaya rembulan ladang luas itu laksana sutera hijau terbentang di bumi raya ini. Ketika diperhatikan ke depan sana, dari jauh tampak sebuah kereta berhenti di tepi jalan sana. Agaknya itulah kereta yang ditumpangi Ling Sute, kata Leng Ho Utyong. Coba kita mendekatinya dengan perlahan, ingin sambil membiarkan keretanya maju dengan lambat sehingga jaraknya makin mendekat dengan kereta di depan itu. Tidak lama, tertampaklah dengan jelas di samping kereta itu ada seorang berjalan kaki sendirian, ternyata Ling Pengci adanya. Terlihat pula kereta itu menggeser beberapa gelinding ke depan, orang yang menjadi kusir tentulah gak kelengsian kalau dilihat dari belakang. Leng Ho Utyong terheran-heran, segera ia menarik tali kendali untuk menghentikan keretanya, dengan suara tertahan ia bertanya, mengapa bisa begitu kau tunggu di sini, biar aku menyusul ke sana untuk melihatnya, kata In-In. Segera ia menyusup ke tengah ladang jagung lebat itu terus menyusur ke depan untuk kemudian memutar ke arah kereta Ling Pengci. Sesudah dekat, ia coba mengikuti jalan kereta dengan menerobos tanaman jagung itu. Terdengar Ling Pengci sedang berkata, Kiamboh sudah ku serahkan seluruhnya kepada ayahmu, kenapa kau masih mengikuti aku saja kah selalu curiga pada ayahku yang mengincar Kiambohmu segala, sungguh tidak beralasan, demikian Gak Leng Sian menjawab. Coba pikirkan, waktu mula-mula kau masuk hoasan P.I. kami, tatkala itu apakah kau membawa Kiamboh segala? Tapi sejak itu, aku sudah, sudah baik denganmu, masakah karena itu kau tuduh aku bermaksud tertentu terhadap dirimu, P.I. siakiam hoat keluarga Ling kami terkenal di seluruh jagad, banyak orang tidak menemukannya pada ayahku, dengan sendirinya sasaran berikutnya adalah diriku. Dari mana aku bisa yakin bahwa kau tidak disuruh ayah ibunya agar membaiki diriku jika kau pikir begitu, apa mau dikata lagi? Terserah sahut Leng Sian dengan tersenggak-sengguk. Memangnya aku salah menuduhmu pengci menjadi marah. Bukankah P.I. siakiam hoat akhirnya dari tanganku jatuh pada ayahmu? Pendek kata, betapapun juga untuk memperoleh P.I. siakiam hoat setiap orang harus mengerahkan sasarannya kepada diriku. Hektomekar, apakah dia Ihjonghei, Bokohong, atau Gakputkun, Hektomekar, apa bedanya? Hanya saja Gakputkun yang berhasil dan dia yang menjadi raja, Ihjonghei dan Bokohong gagal, maka mereka menjadi pecundang, kata-katamu yang menghina ayahku itu, lalu kau anggap aku ini orang macam apa? kata Leng Sian dengan gusar. Coba kalau bukan, kalau bukan, Hektomekar, mendadak pengcih berdiri tegak dan berseru, kau mau apa? Kalau bukan mataku buta dan terluka tentu akan kau binasakan aku, begitu bukan maksudmu. Mataku ini kan tidak buta pada hari ini saja, jadi kau maksudkan perkenalanmu padaku dan hubungan baik kita dari dahulu itu disebabkan kau buta benar, jawab pengcih. Dari mana kau tahu bahwa kedatanganmu ke Hokchiu dengan pura-pura membuka kedai arak ternyata mempunyai rencana jangka panjang, tujuanmu yang utama sesungguhnya hanya pi siapiam boh belaka. Kau telah digoda oleh bocah siih dari jing siapai padahal ilmu silatmu jauh lebih tinggi daripada dia, namun kau pura-pura lemah dan memancing aku ikut turun tangan membelamu. Wahai Lim Pengcih, dasar matamu memang buta, hanya sedikit kepandayanmu yang menyerupai cakara yang saja berani menonjolkan diri menjadi pahlawan pelindung si cantik segala. Apalagi kau adalah anak gadis kesayangan ayah bundamu, kalau bukan karena sesuatu tujuan yang penting masakah mereka mau membiarkanmu keluyuran di luar dan menjadi penjuala rak yang rendah segala, yang disuruh ke Hokchiu oleh ayah sebenarnya adalah Jisuko. Aku cuma terdorong oleh keinginan pesiar saja, maka berkeras minta ikut berangkat bersama Jisuko. Hektometer, ayahmu sangat keras mengawasi anak muridnya, bila dia anggap tidak pantas, biarpun kau berlutut dan menangis tiga hari tiga malam juga takkan dia luluskan. Sudah tentu lantaran dia juga tidak percaya penuh kepada Jisuko, makanya kau dikirim sekalian untuk mengawasinya, lengsian terdiam, ia pikir apa yang diterkapengci bukan tiada beralasan nama sekali. Selang sejenak barulah ia buka suara pula, baiklah, percaya atau tidak terserahlah padamu. Yang pasti ketika aku datang ke Hokchiu belum pernah ku dengar nama Pisiyakiamboh segala. Aku cuma dengar ayah mengatakan bahwa orang-orang Jin Siapai telah dikerahkan ke timur dan mungkin merugikan Hoasan Pai kita, maka aku dan Jisuko ditugaskan menyelidiki gerak-gerik mereka, pengci menghela nafas, agaknya perasaannya rada lunak kembali, katanya, baiklah, biar aku percaya lagi satu kali padamu. Akan tetapi keadaannya sudah menjadi begini, buat apa kau ikut pada diriku? Hanya resminya saja kita ini suami istri, tapi praktiknya toh tidak. Kau masih tetap berbadan perawan, sebaiknya kau kembali kepada Lengho Utiong saja, mendengar kata-kata resminya kita adalah suami istri, tapi praktiknya tidak. Kau masih tetap berbadan perawan, Keruan ingin terkejut, katanya dalam hati, mengapa bisa begitu tapi segera mukanya menjadi merah dan menganggap seorang agak perempuan tidaklah pantas mencuri dengar percakapan pribadi suami istri orang, apalagi ingin mencari tahu mengapa bisa begitu segala, benar-benar tidak pantas. Karena itu segera ia bermaksud tinggal pergi, tapi baru putar tubuh, rasa ingin taunya mendorongnya mendengarkan lebih lanjut percakapan Leng Sian dan pengci itu. Terdengar Leng Sian sedang berkata dengan perasaan hampa, baru tiga hari kita menikah segera ku tahu engkau sangat benci padaku, biarpun satu kamar dengan aku, namun engkau tidak sedih satu tempat tidur dengan aku. Jika engkau tidak sedih satu tempat tidur dengan aku, kenapa? Kenapa pula engkau menikahi diriku aku? Aku tidak benci padamu, sahup pengci sambil menghela nafas. Kau tidak benci padaku? Tapi mengapa siang hari engkau pura-pura baik sekali padaku, bila malam hari berada di kamar engkau lantas bersikap dingin, satu patah kata pun tidak mau bicara denganku. Berulang kali ayah ibu tanya padaku bagaimana engkau memperlakukan diriku dan selalu ku jawab sangat baik, sampai di sini mendadak ia menangis keras-keras. Pengci lantas melompat ke atas kereta dan memegangi bahu lengsian, katanya dengan suara bengis, kau bilang ayah ibumu berulang kali menanyakan bagaimana aku memperlakukan dirimu, apakah benar hal ini sudah tentu benar, buat apa aku bohong sahut lengsian. Sudah jelas aku memperlakukan dirimu tidak baik, selamanya belum pernah tidur seranjang denganmu. Kenapa kau katakan aku sangat baik padamu sekali aku sudah menikah denganmu, dengan sendirinya aku adalah orang keluar galen, jawab lengsian dengan mencucurkan air mata. Yang kuharapkan semoga tidak lama lagi engkau akan berubah pikiran. Aku mencintaimu dengan segenap jiwaku, mana boleh aku mencerca suami sendiri, betul tidak untuk sejenak pengci tidak bersuara, hanya mengertak gigi dengan rasa gemas, kemudian ia berkata pula dengan perlahan, Hektometer, tadinya ku sangka ayahmu sayang padamu sehingga berlaku murah hati pula padaku, tak taunya yang menutupi kejelekanku. Jika kau tidak berkata demikian tentang diriku, mungkin sejak dulu-dulu jiwaku sudah melayang di puncak kauasan, mana bisa jadi begitu ujar lengsian. Pengantin baru, biarpun terjadi sedikit selisih paham juga tidak mungkin sang mertua lantas membunuh menantunya, dia ingin membunuh aku bukan karena aku tidak baik padamu, tapi lantaran aku telah belajar pisia kiam hoat, kata pengci dengan gemas. Hal ini sungguh membuat aku tidak paham, kata lengsian. Selama beberapa hari ini kiam hoat yang dimainkanmu dan ayah benar-benar sangat aneh dan luar biasa lihainya. Ayah berhasil merebut kedudukan ketuan kau gak pei, kau berhasil pula membunuh Ijong Hei dan Bokohong, apakah, apakah ilmu pedang yang kalian mainkan adalah pisia kiam hoat benar, itulah pisia kiam hoat keluarga lim kami, jawab pengci. Dengan ilmu pedang mahali Hei itulah leluhurku limuanto mendirikan hokni tiawokyok dan disegani oleh kesatria dunia perselatan pada zamannya, akan tetapi engkau selalu, selalu mengaku tidak pernah belajar ilmu pedang itu mana aku berani mengaku terus terang, jawab pengci. Lengho Tiong yang berhasil merebut kasa, jubah wasiok, itu di hokciu, tapi rupanya sudah takdir, dia gagal memperolehnya, kasa yang tertuliskan pisia kiam hoat itu malah jatuh di tangan ayahmu, tidak, tidak mungkin, seru Leng Sian. Ayah bilang kiam hoat itu telah dikangkangi Toa Suko, ayah memaksa dia mengembalikannya padamu, tapi Toa Suko membangkang, hektometer, pengcing menjenek. Maka Leng Sian berkata pula, ilmu pedang Toa Suko mahasakti, bahkan ayah pun bukan tandingannya. Apakah mungkin yang dia mainkan itu bukan pisia kiam hoat? Bukan hasil pelajaran dari pisia kiam buah keluarga Lim kalian kembali pengci mendengus, lalu berkata, biarpun Lengho Utiong itu licin, tapi kalau dibandingkan ayahmu boleh dikata masih ketinggalan jauh. Pula ilmu pedangnya kacau balau, mana bisa dibandingkan dengan pisia kiam hoat kami? Bukankah dalam pertandingan di depan Hang Sian Tai di kosan dia terluka oleh pedangmu dia, dia sengaja mengalah padaku, kata Leng Sian dengan suara rendah. Hektometer, alangkah dalam cintanya padamu, jengek pengci. Kata-kata ini kalau didengar ing-ing sehari sebelumnya mungkin si Nona jatuh kelengar saking gusarnya. Akan tetapi semalam kedua orang telah bicara dengan mesra di tepi danau, kedua orang telah saling mengutarakan isi hati masing-masing, maka sekarang ing-ing malah merasa bahagia. Pikirnya, dahulu dia memang sangat baik padamu, tetapi sekarang dia jauh lebih baik padaku, terdengar Leng Sian berkata pula, kiranya yang dimainkan toa suko itu bukan pisia kiam hoat, tetapi mengapa ayah selalu menyalahkan dia mencuri pisia kiam boh sehingga menjadikan salah satu tuduhan untuk memecatnya dari Hoa San Pei. Jika demikian jadi aku, aku salah sangka padanya, hektometer, salah sangka apa segala, jengek pengci. Leng Hau Tiong memangnya tidak bermaksud merebut kiam boh keluarga kami, tapi praktiknya dia sudah merebutnya. Hanya saja ibarat maling ketemu begal, dalam keadaan terluka dan jatuh pingsan, ayahmu menggerayangi kiam boh itu dari tubuhnya, kemudian menuduh dia sengaja menggelapkan kiam boh. Ini namanya maling berteriak maling, maling apa segala? Kenapa pakai kata-kata tak enak didengar begitu ujar Leng Sian dengan gusar? Hektometer, apa perbuatan ayahmu itu enak didengar? Mengapa aku tidak boleh hombong dengus pengci? Leng Sian menghela nafas, katanya kemudian, ketika digang matahari tempoh hari memang kasa itu direbut oleh komplotan penjahat kosan Pei, syukur Toa Suko membinasakan kedua orang jahat itu dan merampas kembali kasa itu, tapi tak bisa menuduh dia ingin mengangkangi kasa itu. Toa Suko memiliki jiwa besar dan hati jujur, sejak kecil ia tidak pernah serakai milik orang lain. Maka aku menjadi sangsi ketika ayah menuduhnya mengangkangi kiam buahmu, hanya saja kiam hoatnya mendadak maju dengan pesat hal ini pun membuat aku sehingga ikut-ikutan percaya, dia begitu baik, kenapa kau tidak ikut padanya saja kata pengci pula. Adik pengci, sampai saat ini ternyata engkau masih belum bisa menyelami perasaanku, jawab Leng Sian. Sejak kecil Toa Suko dibesarkan bersamaku, dalam pandanganku dia tidak lebih adalah kakakku belaka. Aku menghormat dan mengasahi dia sebagai kakak, selamanya tidak pernah menganggapnya sebagai kekasih. Sebaliknya sejak kau datang ke Hoasan, dalam waktu singkat saja kita lantas begitu cocok satu sama lain, satu detik tidak bertemu saja rasanya tidak betah. Cintaku padamu selama nyatakan berubah, kau memang rada berbeda daripada ayahmu, kau, kau lebih mirip ibumu, kata pengci dengan nada halus, nyata hatinya rada terharu oleh cinta murni Leng Sian itu. Kedua orang terdiam sejenak, kemudian Leng Sian berkata pula, adik peng, cukup mendalam ciri ayahku dalam pandanganmu, selanjutnya kalian berdua tentu sukar hidup damai bersama. Pendek kata aku sudah menjadi orang keluar galen, kemanapun kau pergi aku pasti ikut. Lebih baik kita mencari suatu tempat damai yang jauh dan hidup bahagia untuk selamanya di sana, hektometer, muluk-muluk saja pikiranmu, jengek pengci. Sekali aku sudah membunuh Ih Jong Hai dan Bok Koh Hong, maka berita ini tentu sudah tersebar kemana-mana, dengan sendirinya pula ayahmu akan mengetahui aku telah berhasil meyakinkan Pisya Kiam Hoa dan tidak nanti dia mau membiarkan aku hidup di dunia ini.